Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Halo teman teman semua Berjumpa kembali dengan kita Di channel Mekar Komputer Oke untuk kali ini Kita akan Coba memberi tutorial Untuk teman teman semua Cara memasang Dan menginstal VGA Card Yaitu GeForce GTX 1050 Ti Nah nanti kita akan coba Memasang Ke CPU ini ya Nah ini kita akan upgrade VGA Card Dengan seri GTX 1050 Ti Yang mana Ketika kita melakukan Pemasangan Nanti dia tidak bisa Melakukan tampilan Nanti ada tulisan Kabel PCI error ya Nanti kita akan coba tes Bagaimana cara yang benar Kita memasangnya Dan mengambil Api Untuk power Dari VGA ini Oke teman teman Nanti saja kita akan Melihat caranya Oke teman teman Sekarang kita akan memasang Mencoba menghidupkan Setelah kita memasang VGA Card Nah kalau untuk Pemasangnya teman teman Gampang ya Tinggal Masukin aja Ke slot PCI Express Nah sebelum kita memasangnya Disini kita harus Mengetahui Untuk Ukuran Tegangan Yang 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 dibutuhkan Untuk power supply ini Dia sebesar 12V Ini Kalau untuk Untuk kabel powernya Ini ya Nah ini Nah disini ada Terdapat 4 buah Kabel kuning Dan Kabel untuk Groundnya Untuk yang Hitamnya Untuk kabel merah Ini kosong ya Ya Untuk kabel coklat Ini kosong ya Nah jadi Kita gunakan 4 buah kabel kuning Ini 4 buah kabel kuning 1 2 buah Kabel hitamnya Kabel hitam ini Merupakan Kabel ground Groundnya Nah ini Tegangan untuk Kabel kuning ini Sebesar 12V Sekarang kita akan Coba ukur Nah dikarenakan Disini dia Membutuhkan Tegangan 12V Kita akan Mengambil Api langsung Dari kabel Dari kabel Power supply ini Nah kita ambil Langsung Dari kabel kuning Ini ya Kita ambil Yang Yang kabel kuning Dan kabel hitam Karena kabel kuning Disini Berukuran Sebesar 12V Sekarang kita akan Coba Untuk mengukurnya Jangan sampai Ada salah Pemasangan Oke Ini multimeter Saya Ini coba Saya ukur Nah Di layar Multimeter Saya Berjumlah Tegangannya Sebesar 12V Artinya Berarti kabel Untuk yang kuning Ini Dia Mendapatkan Power Tegangan Sebesar 12V Nanti kita Sambungkan Langsung Kesini Langsung Oke Kita coba Sambung Nah 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 ini Ini sudah Saya Satukan Kayak gini Ya Nah Ini sudah Saya satukan Karena Disini Tegangannya Sama 12V Yang ini Groundnya Ini coba Kita pasang Apakah Dia bisa Bekerja Dan Tampil Tidak Muncul Lagi Peringatan Kayak Tadi Ya Oke Kita pasang Disini Oke Sekarang Kabel Kuning Dan kabel Hitam Kita sambungkan Langsung Ke Kabel Power Supply Nah Bisa Gunakan Kabel Kayak Gini Dari Power Supply Yang Yang Rusak Tentu Bisa Potong Kita Sambungkan Sambungkan Langsung Kabel Kuning Yang Satunya Lagi Kabel Brown Untuk Negatif Nya Nah Disini Berjumpa 12 Volt Juga Kuning Yang Disini Kita Sambungkan Apakah Dia Bisa Bekerja Oke Kita Coba Hidupkan Nah Teman Oke Coba Tonton Bisa Lihat Gelaya Monitor Monitor Itu Di Layar Monitor Dia Mendapat Peringatan Juga Please Power Dot Juga Artinya Kabel Untuk Power Tidak Bisa Kita Menggunakan Kabel Bawaan Yang Dikasih Langsung Dari Cut Cut Yang Di Dalam Kotak Padahal Tegangannya Sudah Sama Sebesar 12 Volt Sekarang Kita Akan Menggunakan Kabel Power Yang Lain Yang Dari Kabel Power Power Supply Yang Lain Sekarang Kita Coba Sekarang Sekarang Lepaskan Saya Menggunakan Kabel Kabel Power Corsair 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 Ini Sudah Mati Juga Saya Ambil Saya Potong Untuk Bagian Kabel PCI Express Corsair Nah Nah Kita Potong Corsair Kita Coba Menggunakan Kabel Power Langsung Dari Corsair Ini Apakah Dia Bisa Kita Coba Sambungkan Ini Saya Gabungkan Lagi Karena Dia Yang Kuning 12 Volt Yang Hitam Untuk Untuk Ground Coba Sambungkan Oke Kita Sambungkan Nah Ini Sudah Sudah Terpasang Kita Coba Nanti Baru Kita Rapikan Kabel Menggunakan Solder Kita Coba Testing Dulu Coba Tunggu Sudah Tunggu Kita Tunggu 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 Bisa Lihat Disini Nah Ini Artinya Ini Kan Komputernya Hard Dish Saya Copot Dulu Ini Saya Melakukan Pengetesan Nah Jadi Ketika Kita Mengambil Kabup Power Langsung Langsung Dari Porsa Air CX500 Dia Power Untuk VGA Dia Bekerja Dengan Normal Ya Sudah Bisa Terbaca Ini Artinya Tinggal Kita Masukin Hard Menggunakan Solder Dan Timah Sedikit Lti S coincide Hanc personagem Men Tunggu Hanc Oke kita coba install VGA nya ini sudah saya download sudah saya pindahkan ke dalam PSD teman-teman untuk driver nya bisa download langsung di situs geforce nya untuk seri VGA yang teman-teman butuhkan teman-teman tinggal download saja di Google banyak untuk seri nya kita tunggu saja melakukan install driver nya Oke instalasi sedang berjalan berarti untuk VGA ini dia sudah bisa bekerja dengan normal kita menggunakan kabel power untuk Corsair tadi kalau kita menggunakan kabel power bawaan dia langsung ketika kita membeli untuk VGA ini dia tidak bisa untuk display ke monitor dia muncul error kayak tadi ya muncul peringatan untuk menghubungkan kabel power nya lagi padahal kabel power nya sudah ada yang bawaannya tapi dia tidak bisa bekerja dengan normal oke teman-teman semua nah untuk pemasangan telah selesai ini sudah normal ya dia sudah tampil menggunakan VGA langsung untuk seri GTX 1050 Ti nah semoga video ini bermanfaat teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Oke sampai disini saja dulu video tutorial dari kita saya di channel Mekan Computer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh